Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar anda hari ini Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Murah rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusannya Amin Ya Rabbal Alamin Tidak lupa kami juga ucapkan marhaban ya Ramadan Selamat menjalankan ibadah puasa Bagi teman-teman kita yang muslim Dan tentu saja yang menunaikannya teman-teman Baik teman-teman dan sahabat semua Banyak sekali dari teman-teman dan rekan-rekan kita Yang sangat penasaran dengan rahasia ternak entok yang saya kelola ini Karena seperti teman-teman ketahui bersama Bagi teman-teman yang memang selalu mengikuti channel ini Maka teman-teman pasti akan paham Bagaimana saya dulu dan bagaimana kondisi saat ini Yang dulunya kami hanya peternak dengan 5 ekor indukan Satu pejantan dan Alhamdulillah sampai kepada saat ini Populasi yang ada di kandang kami sudah semakin banyak Dengan sudah berkali-kali melakukan penjualan Tentu saja menurut kami tidak ada sesuatu yang bersifat rahasia Karena ini merupakan ilmu yang terlihat Ilmu yang gampang sekali untuk kita pelajari Sehingga siapapun akan bisa sukses dan berhasil Meskipun pada awalnya dulu saya pernah rugi jutaan rupiah Karena yang namanya kita mengawali itu tentu saja penuh dengan kekurangan Pada saat awal mula saya peternak itu jelas Serba kekurangan baik secara modal Maupun juga ilmu yang kami miliki pada saat itu teman-teman Tetapi semakin lama tentu saja dengan kegagalan dan kerugian Yang pernah kami alami kala itu Tentu saja menjadikan pelajaran yang sangat berarti buat kami Sekaligus kami jadikan sebagai teguran untuk kami introspeksi Dan mengkoreksi ya Dimana titik kesalahan baik dari sisi manajemen pakaian Maupun dari perawatan yang mungkin kami tidak pahami Dan Alhamdulillah teman-teman dan sahabat semua Kondisi saat ini populasi yang ada di kandang kami Sudah ratusan ekor indukan Dengan puluhan pejantan teman-teman Dan seperti teman-teman ketahui bersama Bahwa kami fokus kepada petanakan pembibitan Dan yang teman-teman lihat kali ini Di depan layar kaca kita Ini merupakan kandang awal saya Yaitu kandang pertama saya Ya teman-teman Yang mana hanya ditempati oleh beberapa ekor indukan entok saja Tetapi nanti kita juga akan menuju ke kandang yang kedua Yaitu kandang dimana ada banyak sekali indukan disana Nanti kita akan nongkrong dan lanjutkan sharing kita disana teman-teman Tetapi sebelumnya mungkin teman-teman penasaran Kenapa saya harus membawa goni dan tangkul ya teman-teman Alhamdulillah teman-teman dan sahabat semua Hari ini saya akan menjual beberapa ekor ya Sekitar 20 ekor indukan yang sudah afkir teman-teman Artinya yang memang sudah tidak produktif untuk memproduksi telur Dan kami jual dengan sistem timbang kilo Karena bobotnya rata-rata itu tidak ada yang kurang dari 2 kilo Sehingga harga per ekornya kami pukul rata dengan harga 100 ribu rupiah teman-teman Karena dibandingkan dengan harga per kilogramnya yang 50 ribu rupiah per kilogram Maka karena ini 1 ekor bisa berbobot 2 kilo Maka saya pukul rata dengan harga 100 ribu rupiah per 1 ekor Kemudian pertanyaannya apakah dengan harga segitu kita masih untung Tentu saja sangat-sangat untung teman-teman Karena yang kita jual adalah merupakan indukan yang sudah afkir Artinya yang sudah lanjut usia Yang memang sudah tidak produktif lagi untuk memproduksi telur Sehingga jika kita jual dengan harga 100 ribu per ekor Itu sudah sangat luar biasa bagus teman-teman Karena sebelumnya mereka juga sudah mencetak puluhan Bahkan ratusan ekor DOE entok yang sudah kita jual Sehingga dari situlah kita mendapatkan keuntungan teman-teman Kemudian sebelum saya ditanya oleh teman-teman Kemana kita harus menjual entok yang sudah afkir Bagi kami itu sangat mudah sekali teman-teman Karena kami hanya menghubungi rumah makan langganan kami Yang menjual daging entok maupun rica-rica entok teman-teman Dan kemudian kita lanjutkan sharing kita di kandang nomor 2 teman-teman Nah kandang yang jauh lebih luas ya Dengan populasi entok yang jauh lebih banyak ya teman-teman Nah disinilah kita kemudian bisa leluasa untuk apa namanya sharing Karena kandang nomor 2 ini sudah lengkap dengan fasilitas yang memang diperlukan oleh entok ya teman-teman Di sini ada petarangan ya teman-teman yang sudah saya buat ya Dan kemudian ada juga kolam pemandian Di mana entok-entok ini nanti akan mandi dan minum di kolam pemandian ini teman-teman Dan dengan adanya fasilitas yang kita siapkan seperti ini Tentu saja akan membuat entok-entok kita lebih nyaman teman-teman Kemudian berbicara tentang penyebab kerugian yang pernah saya alami pada saat itu Atau pada waktu itu teman-teman Itu tidak ada lain tidak ada bukan Yaitu karena faktor tidak menguasai tentang manajemen pakan Karena memang pada saat itu betul-betul kami akui bahwa kami dulu memang masih minim Minim informasi, minim ilmu tentang terutama sumber pakan alternatif yang bisa dijadikan sebagai pakan entok Dulu betul-betul masih minim teman-teman Ya berbeda halnya dengan sekarang teman-teman Jadi dulu itu masih katakanlah 70% mengandalkan sumber pakan dari pabrikan Inilah yang kemudian membuat kami ya mengalami kerugian yang sangat luar biasa Nah kemudian seiring berjalannya waktu kami belajar dari kesalahan Kami belajar dari pengalaman pahit itu Kemudian kami rombak ya manajemen pakannya Jadi untuk saat ini teman-teman dan teman-teman semua Alhamdulillah kami sudah menggunakan mesin chopper Yang mana fungsi daripada mesin chopper ini sangat-sangat luar biasa Membantu sekali teman-teman untuk saya beternak teman-teman Karena bisa mempermudah, mempercepat ya teman-teman Dan terus terang saja ini sangat memiliki kontribusi yang sangat luar biasa pada kami Meskipun mesin chopper kami hanyalah mesin chopper yang buatan sendiri dan sangat serhana Tetapi manfaatnya sekali lagi sangat luar biasa Bisa dibayangkan teman-teman Mesin ini bisa kami suruh untuk mencincang atau mencacah debuk pisang Kemudian enceng gondok Dan juga tanaman-tanaman lain yang bisa dijadikan sebagai pakan entok kita teman-teman Nah jadi teman-teman dan semua Jika dulu dengan cara yang dulu kami gagal dan kami mengalami rugi jutaan Tetapi Alhamdulillah teman-teman untuk saat ini Alhamdulillah kerugian yang dulu pernah kami alami Kini sudah berhasil kami tutupi teman-teman Nah jadi untuk teman-teman untuk menyimpulkan video ini Bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya Jadikanlah kegagalan sebagai guru utama buat kita untuk menjadi lebih baik Dan jadikanlah kegagalan serta kerugian yang pernah kita alami dulu Sebagai tempat untuk kita koreksi Untuk kita selalu introspeksi Dimana kesalahan serta kesilapan kita dalam beternak Sehingga dari situ kemudian kita bisa membenahi teman-teman Atau memperbaikinya teman-teman Baik teman-teman saran dari saya Supaya nanti teman-teman bisa berkembang dalam menjalankan usaha terak entok Yang paling penting adalah teman-teman Harus tetap semangat dalam keadaan apapun Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah Teman-teman harus mengutapakan Mencari sumber-sumber pakan yang sifatnya alternatif Yang bisa kita dapat dengan gratis Ya Kalaupun tidak bisa kita dapat dengan gratis Setidaknya dengan harga yang murah Karena kalau kita masih bergantung kepada pakan pabrikan Yang akan terjadi Teman-teman pasti akan mengalami hal Seperti yang kami alami dulu Yaitu kerugian dan kegagalan Sampai disini mudah-mudahan bermanfaat Serta menginspirasi teman-teman Insya Allah kita akan bisa berjumpa kembali Pada video-video Ruzki Bikatra selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ternak Salam sukses dan Salam sehat selalu Salam sehat selalu